Intro Belakangan ini, COVID-19 atau yang biasa disebut virus corona menggemparkan berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia. Sehingga WHO menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi atau wabah penyakit global. Jangan panik, kita bisa melakukan pencegahan dari sekarang. Yang perlu kita tahu, penyebaran virus ini adalah karena partikel virus yang mengenai mata, hidung, dan juga mulut. Berikut 5 langkah pencegahan virus corona. Yang pertama, cuci tangan sesering mungkin. Mencuci tangan masih menjadi cara utama sebagai pencegahan. Cuci tangan yang dimaksud adalah membersihkan seluruh bagian telapak tangan dengan baik dan benar. Yang kedua, terapkan social distancing atau pembatasan sosial, yaitu serangkaian tindakan pengendalian infeksi non-formasi yang bertujuan untuk memperlambat atau menghentikan penyebaran penyakit yang menular. Dalam hal ini, WHO menghimbau agar kita menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain terutama dengan orang yang sedang batuk atau bersin. Yang ketiga, hindari menyentuh daerah wajah. Menyentuh area wajah menjadi kebiasaan yang memang sulit dihindari. Namun, mulai dari sekarang kamu harus bisa mengontrol tanganmu untuk tidak menyentuh area wajah selagi tanganmu terasa sedang tidak bersih. Yang keempat, gunakanlah etika batuk dan bersin dengan benar. Caranya adalah dengan menutup hidung dan mulut dengan masker atau tisu ketika sedang sakit, khususnya ketika sedang batuk dan bersin. Jangan lupa membuang tisu yang telah dipakai ke tempat sampah. Jika tidak terdapat tisu, maka gunakanlah lengan atas atau siku bagian dalam karena lengan atas tidak terlalu sering kontak langsung dengan makanan ataupun alat makan. Jika sudah terlanjur, menutup hidung dan mulut dengan kelapa tangan, maka segeralah cuci tanganmu minimal dengan menggunakan hand sanitizer. Yang kelima, jangan ragu untuk mendapatkan penanganan medis. Jika kamu atau anggota keluargamu mengalami demam, batuk dan kesulitan bernapas, maka segera hubungi hotline COVID-19 atau periksakan diri ke rumah sakit rujukan COVID-19 di daerah Anda untuk mendapatkan penanganan medis secepatnya. Namun, jika kamu dan anggota keluargamu sehat, tidak mengalami gejala apapun, maka baiknya agar tetap menjaga pola hidup sehat dan menerapkan social distancing. Sebagai umat beriman, kita harus senantiasa berdoa dan memohon perlindungannya. Tetap waspada, jangan panik bersama lawan corona.